Sebuah mortir ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi tertentu. Ketinggian mortir selalu berubah terhadap waktu, di mana dia perubahan ketinggiannya dirumuskan sebagai fungsi HT sama dengan 30T-5T kuadrat. H adalah tinggi dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Nah, ditanyain tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh mortir, bukan peluru. Ya, sebenarnya sih sama aja konteksnya. Mortir sama peluru itu kan sama-sama sesuatu yang ditembakkan ke atas gitu ya. Atau sesuatu yang ditembakkan, dilontarkan, atau dilemparkan gitu. Sebenarnya sih ditembakkan yang benernya ya. Jadi, mortir sama peluru itu konteksnya sama. Oke, katanya dia membentuk fungsi HT sama dengan 30T-5T kuadrat. Tentu ini adalah fungsi kuadrat, ya. Yang mana kalau fungsi kuadrat itu pasti akan membentuk sebuah kurva. Ya. Oke. Kurva ini menyatakan berubahnya ketinggian terhadap waktu. Kalau digambarkan akan seperti ini. Nah. Kayak gitu. Nah, ini adalah titik puncaknya, yaitu YP di sini. Dan ini adalah apa? Titik puncak pada sumbu X. Ini titik puncak pada sumbu Y, berarti ini tinggi maksimum. Nah, ini YP itu adalah tinggi maksimum ya. Tinggi maksimum. Satuannya meter. Dan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Ini waktu yang dicapai untuk menempuh, atau dibutuhkan ya, untuk menempuh tinggi maksimum. Satuannya second. Atau detik. Gitu. Bentuk fungsinya adalah HT sama dengan 30. Nah, 30T min 5T kuadrat. Nah, kalau kita ubah ini berarti jadinya min 5T kuadrat plus 30T. Nah, ini adalah A. Ada fungsi kuadrat, ya. Dan 30 ini adalah B. Ya, gitu. Nah, tinggi maksimum itu kan berarti titik puncak pada sumbu Y. Ya. Titik puncak sumbu Y. Berarti di sini rumusnya adalah YP sama dengan min B kuadrat min 4AC. Gitu ya, per 4A. Nah, kita substitusikan. B-nya berapa? Di situ B-nya 30. Berarti ini 30 kuadrat min 4 dikali A dikali C. Per 4A. Ini 4 dikali min 5. Nah, ini kan sudah pasti 0 ya. Sudah nggak usah diapa-apain lagi lah. Pokoknya sudah no debat lah istilahnya. Pasti 0. Nah, kita sisanya. 30 kuadrat berapa? 900. Berarti min 900 dibagi dengan min 20. Berapa? Min bagi min pasti plus. 900 bagi 20 hasilnya adalah 45. Sehingga tinggi maksimum yang dapat dicapai adalah 45 meter. Jawabannya yang A. Lanjut. Masih dengan narasi yang sama. Ditanyakan apa katanya? Berapa ketinggian mortir saat 1,2 detik bergerak? Kita jawab. Nah, dengan fungsi ketinggian terhadap waktu HT sama dengan. Ini gue ubah posisinya jadi min 5T kuadrat plus 30T. Nah, jadi di mana ketinggian dia saat katanya waktunya adalah T sama dengan 1,2 second. Yaudah. Ini mah tinggal apa? Tinggal substitusi aja ke fungsi. Jadi H saat T-nya adalah 1,2. Berarti di sini min 5 dikali 1,2 kuadrat plus 30. Nah, 30 dikali 1,2 kuadrat kan berarti 1,2 kuadrat kan berarti 1,4 kuadrat. Ditambah dengan 30 kali 1,2 kuadrat berapa? 36. Berarti di sini min 5 dikali 1,4 kuadrat itu adalah min 7,2 ditambah 36. Maka hasilnya adalah 28,8 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Semoga bisa dipahami.